Yopi Onesimus Wayangkau, 9 orang perwira tinggi TNI lainnya Satu lagi putra asli Papua menembus pangkat bintang di TNI Teranyar, Kepala Kelompok Staf Ahli atau Kapoks Ahli Keormada 3 Laksamana Pertama TNI Yohanes Yulius Tamoni Yang resmi masuk jajaran perwira tinggi depan 1 bintang emas di Punda Yulius Tamoni menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, Kolonel Yulius Tamoni memperpanjang daftar putra asli Papua yang menembus pangkat jenderal di TNI Orang pertama yakni Laksamana Madia TNI Purnawirawan Fredy Numberi Setelah tak berkarir di militer, dia pernah berkiprah sebagai menteri Menyusul Abraham Oktavianus Atururi yang memulai dinas militer tahun 1973 Dan naik pangkat menjadi perwira tinggi pada tahun 1997 dengan Brigadir Jenderal Marinir Kemudian ada Dick Hank Wabiser yang mulai tugas dinas tahun 1974 dan naik pangkat tahun 2002 Lalu ada deretan gender seperti Jopi Onesimus Wayangkau, Niko Obaja Woru, Herman Asaribab, Ali Hamdan Bogra, dan Yusuf Ragainaga Mari kita melihat detail profil mereka satu persatu Lika liku menjadi seorang menteri kelautan dan perikanan dirasakan betul oleh Fredy Numberi Baru saja mendapat penghargaan luar negeri, justru dirinya dianggap biasa-biasa saja oleh sebagian orang Bahkan disebut-sebut tidak membawa pengaruh ataupun perubahan apa-apa bagi sektor kekuatan Indonesia Fokus Fredy saat itu dinilai hanya untuk menaikkan popularitas di lingkup nasional dan internasional Tapi sebaliknya tidak memberikan dampak apapun bagi nelayan Indonesia Yang sebenarnya lebih banyak ambil bagian dalam proses mensejahterakan bangsa ini Isu soal menjual tiga pulau juga semakin membuat citranya buruk Bayang-bayang kata gagal pun menerpas sosok yang memulai karirnya sebagai TNI tersebut Hmm, kalau begitu kita ulas saja sosoknya dan lihat seberapa jauh sebenarnya Fredy Dalam menjejali karir TNI dan politiknya Pria kelahiran Serwi 15 Oktober 1947 ini Merupakan seorang perwira TNI, juga politikus kenamaan Indonesia Tapi tak langsung terjun ke politik, Fredy lebih dulu tertarik masuk dunia militer saat usianya masih muda Fredy memilih berkarir militer sebagai langkah awalnya setelah lulus dari bangku sekolah mendengah atas di Jayapura Lahir dari tanah paling timur Indonesia Tidak membuat Fredy kecil hati untuk membuktikan dirinya menjadi bagian dari abdi negara Dengan keinginan besar tersebut, Fredy lalu memberanikan diri Mengikuti seleksi yang dilakukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI Di tahun 1968 Pria kelahiran Serwi ini kemudian bergabung pendidikan khusus Akademi Angkatan Laut atau AAL Di Surabaya pada tahun 1969 Dan berhasil lulus di bulan Desember 1971 Dalam perjalanan militernya, Fredy bertemu dengan wanita pilihan yang bernama Anna Antoinette yang kelak menjadi istrinya Dari pernikahan mereka dikarunai dua orang putri yang diberi nama Chris Natalia dan Friska Lucinda Seperti keluarga pejabat pada umumnya, Fredy dan keluarga harus tinggal di rumah dinas Tapi alih-alih membawa serta keluarganya ke Jakarta Pusat Mengingat hak istimewa yang diberikan kepada seorang menteri Fredy lebih memilih memboyong anak istrinya tinggal di Kelapa Ganding, Jakarta Utara Dan menempati rumah pribadi mereka sendiri Bukan apa-apa Tapi keinginan Fredy untuk merasakan kehangatan di rumah sendiri Serta karakter sederhana itu Sebenarnya sudah dibawa Fredy saat baru dinyatakan lulus dari Angkatan Laut Dari karakter dan kemampuannya pula yang membuat Fredy diberikan beberapa jabatan Bahkan, saat baru selesai dari pendidikannya Fredy langsung diberi jabatan sebagai komandan KRI 9 di kawasan timur Indonesia Tak butuh waktu lama, setelah itu dirinya kembali ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai komandan Satuan Tugas Prachim Frost dan Kondor dari tahun 1995 hingga 1996 Setelah itu dirinya juga menjabat sebagai komandan pangkalan utama TNI AL 5 Irian Jaya Maluku Seiring berjalannya waktu, usia pensiun mulai menghampirinya Itu berarti Fredy harus bersiap menanggalkan segala atribut kemiliterannya Setelah lepas dari TNI, dirinya langsung memutuskan untuk menjejali dunia politik dengan ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Fredy yakin bahwa kinerjanya di TNI bisa jadi bekalnya memenangkan kontestasi Tanah Cendrawasi saat itu Dan benar saja, sesuai prediksi awal nasib baik menghampiri ayah dua orang anak tersebut Tahun 1998 menjadi tahun paling berkesan dalam hidup Fredy Kemenangan berpihak pada dirinya dan berhasil menduduki jabatan gubernur Papua Didampingi wakilnya Abraham Octavianus Atururi Lalu saat jabatannya sebagai gubernur berakhir di tahun 2000 Fredy dilantik sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Indonesia ke-8 Di bawah Kabinet Gusdur, menggantikan Hartarto Sastro Sunarto Namun hanya 10 bulan mengemban tugas, Fredy kemudian dialitugaskan sebagai duta besar Saat itu, Fredy ditugaskan ke Italia, Malta, dan Albania Lalu di tahun 2004, Fredy yang mengendarai Partai Demokrat Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini Kemudian didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ke-4 Dan menjabat hingga tahun 2009 Setelah itu, Fredy dilantik lagi sebagai Menteri Perhubungan Indonesia yang ke-34 Menggantikan Jusman Syafi'i Jamal Fredy menjabat hingga risafel Kabinet Indonesia Bersatu-Dua di tahun 2011 Meski terhitung punya jajah karir yang bagus di TNI Juga setelah terjun ke dunia politik, ternyata dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja Padahal saat menjalankan tugas sebagai seorang duta besar Fredy dianugerahi Order of Merit of the Italian Republic Sebagai bentuk pengakuan atas jasanya ke Italia Lalu di tahun 2004, tepatnya di bulan Mei saat menjadi Menteri Kelautan Diselenggarakan World Ocean Conference of Manado, Sulawesi Utara Dua orang ahli ekologi dari Conservation International Sebuah kelompok pecinta lingkungan Menyematkan nama Fredy untuk spesies ikan whiptail Yang mereka temukan di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Mereka lalu menamai spesies itu Pentapodus numberi Yang tidak lain diambil dari nama belakang Fredy Bukan semata-mata karena saat itu Fredy menjabat Menteri Kelautan Tapi karena juga untuk menghormati upaya yang mengelola ekosistem di seluruh lautan Dan pesisir negara yang terbilang luas ini Selain itu, juga tidak ada yang menyangka jika Fredy ternyata punya keahlian menulis Pada bulan yang sama saat namanya diadopsi sebagai nama spesies ikan Fredy juga meluncurkan bukunya yang berjudul Climate Change, Its Implication on Ecosystems on the Sea, Coast and Small Island Yang membahas isu iklim global dan dampaknya terhadap negara kepulauan seperti Indonesia Tapi semua pencapaian tersebut lagi-lagi dianggap belum cukup untuk membawa nama Fredy Sebagai sosok yang punya kredibilitas tinggi Begitu juga dengan harta kekayaan yang tidak bertambah Ternyata jabatan Menteri tidak menjamin Fredy akan menikmati banyak hasil kerja kerasnya Terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK di tahun 2010 Fredy tercatat hanya memiliki kekayaan sejumlah 4 miliar rupiah Dan 77.674 USD Catatan harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Senilai 2,4 miliar rupiah Sedangkan untuk transportasi senilai 132 juta dan 32 juta rupiah Pria dengan pangkat terakhir laksamana media ini Juga menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk kas dan setara kas Yang nilainya ditaksir mencapai 1,44 miliar rupiah Itu pun mengalami penurunan sebanyak 100 juta Karena jika melihat dari catatan di tahun 2007 Fredy saat itu melaporkan hartanya yang berjumlah 4,18 miliar dan 85.713 USD Kini setelah lebih dari 10 tahun selesai dari jabatannya sebagai menteri Fredy menghabiskan usia senjanya dengan melanjutkan hobi menulis buku Terakhir buku yang berjudul Menguak Tabir Sejarah Papua Atau Revealing the History of Papua Juga ia sumbangkan ke perpusakaan Universitas Cendrawasi November 2022 lalu Buku berjumlah 269 halaman tersebut Menjadi saksi bahwa Fredy di usia yang tak lagi muda Masih begitu peduli dengan tanah kelahirannya Papua Di luar itu Fredy juga masih sering mengisi seminar kebangsaan Dan sering dimintai pendapat Sebagai seorang mantan menteri perhubungan Terlebih dirinya sempat menjabat Sebagai ketua forum senior dan milenial atau forcemi Papua Fredy kerap angkat bicara soal Papua Yang masih sering dilanda konflik Pesannya hanya satu Untuk generasi mudah setelahnya Agar tetap tenang menghadapi persoalan Papua Dan tidak mudah untuk ikut terprovokasi Sosok yang satu ini tidak asing lagi di dunia militer Cecak karirnya yang terbilang cemerlang Membuat putra asli Papua ini Sukses menempati berbagai macam posisi strategis di TNI Legend Ali Hamdan Bogra Pria kelahiran 6 Januari 1963 ini Merupakan seorang purna wirawan TNI Dan lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1987 Ali merupakan anak kedua dari delapan bersaudara Yang hidup dalam kesederhanaan Dan jauh dari kesan hidup mewah Seperti kebanyakan anak Namun hal ini tidak membuat Ali putus asa Untuk terus membahagiakan kedua orang tuanya Dalam perjalanannya Ali bertemu dengan kekasihnya yang kelak menjadi istrinya Seorang wanita asal Klaten, Jawa Tengah Bernama Retno Sulasweni Dan dikarunai 4 orang anak dari pernikahan mereka Sadar tidak terlahir dari keluarga yang serba ada Membuat Ali mendidik keempat anaknya dengan baik Agar kelak mereka sukses dengan pilihannya masing-masing Alhasil berkat didikan Ali Kempat anaknya juga punya semangat belajar Seperti sang ayah Anak sulungnya bernama Suwarokum Ridwan Bogra Merupakan lulusan dari Western Australia School of Mind Dan saat ini sedang bekerja di PT Freeport Indonesia Sedangkan anak keduanya lebih memilih mengikuti jejak sang ayah Untuk berkarir di dunia militer Suwal Yadin Rizal Bogra Merupakan lulusan Akpol tahun 2016 Dan kini berpangkat ibda Lalu anak ketiganya Suban Rizky Bogra Juga memilih jalur akademik seperti sang kakak Dan merupakan lulusan dari University of Adelaide Australia Jurusan Teknik Pertambangan Dan anak bungsu mereka yang diberi nama Sufato Narida Bogra Juga saat ini sedang menjalani pendidikan Di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS Saat muda, Ali begitu antusias mengejar pendidikan setinggi-tingginya Seperti kebanyakan anak Ali memulai pendidikannya di Bangku Sekolah Dasar Ali menyelesaikan pendidikannya di Bangku Sekolah Dasar Atau SD Negeri Kokonao, Mimika Irian Jaya Lalu melanjutkan ke Sekolah Mendengah Pertama Negeri 1 Manokwari Dan SMA Negeri 1 Manokwari Dirinya juga melanjutkan pendidikan ke Bangku Kuliah Dengan mengambil program studi ilmu politik Lalu mengambil gelar magisternya dari program Pasca Sarjana dalam studi pengkajian ketahanan nasional Tapi tak hanya fokus ke pendidikan formal Ali juga fokus ke pendidikan militernya Setelah lulus dari Akademi Militer atau AKMIL Magelang di tahun 1987 Dirinya melanjutkan pendidikan ke Susar Cap Infantri Lalu ke Suslapa I, Suslapa II, dan Suspa Intel Pria kelahiran serui ini juga melanjutkan pendidikan militernya di Sekolah Staff dan Komando Akatan Darat atau Seskoan Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Susdandim, Susdandrem, Sesko TNI, dan Lemhanas Namun tidak semudah yang dibayangkan Sebelum menjadi TNI berkarir gemilang seperti saat ini Dulunya Ali harus berjuang keras untuk menggapai mimpinya Lahir dari tanah Papua Ternyata membuat Ali harus berjuang lebih keras untuk menggapai mimpinya menjadi seorang prajurit TNI Kisah pahit pun dirasakan Ali Saat ingin mendaftarkan diri ke Akademi Maritim di Surabaya Ali harus menempuh perjalanan ratusan kilometer dan butuh waktu hingga berbulan-bulan untuk sampai ke sana Sayangnya setelah sampai ke Semarang Pendaftaran tersebut sudah ditutup dan Ali gagal untuk mendaftarkan diri Namun berkat kegigihannya Ali berhasil memulai karir militernya Di awal selesai dari pendidikannya Ali langsung mengembang tugas sebagai Komandan Platon atau Danton Kemudian Danki dan Pasi Batalion 315 Garuda Bogor Dan menjabat dari tahun 1987 hingga 1995 Setelah itu dirinya menjabat sebagai Kasdim 1708 Biat Lalu di tahun 2003 dirinya diangkat sebagai Kabak Ops Pusdikintel Kodik Ladat Dan Padandia Ops Sobsdam Jaya di tahun 2004 Setahun kemudian dirinya ditunjuk sebagai Dandim 1706 Fakfak Lalu butuh waktu 3 tahun untuk Ali kembali memegang jabatan sebagai Kasbrigif 20 Imajaya Keramu Lalu di tahun 2009 dirinya dilantik sebagai Pabandia I, Kurdik PA, Spaban Kurdik, Dirdik, Kodik Latat Saat itu Ali sempat kebingungan untuk mencari tempat tinggal setelah dipindahkan dari Papua Lalu bertemu dengan General Andika dan menjalin persahabatan dengan mantan orang nomor 1 di TNI tersebut General Andika bahkan menemani Ali untuk keliling di sekitar Kodik Latat untuk mencarikan Ali Indekos Selanjutnya tahun 2011 dirinya menjabat sebagai KPM Dam 17 Jendrawasi Dan hanya setahun memegang jabatan tersebut Ali ditugaskan lagi sebagai Kasrem 171 Praja Viratama Dan menjabat hingga tahun 2014 Kemudian di tahun 2015 Dia didapuk sebagai Pamen Den Mama Besat atau Diklem Hanas hingga tahun 2016 Setelah itu dia kembali dialitugaskan sebagai Paban Sahli Bidang Kompan Poksahli Bidang Jemen Sishanek Sahli Kasat Setahun kemudian pria yang terkenal rajin peribadah ini ditugaskan sebagai Bandep Urusan Lingkungan Sosial Sejen Watanas Lalu di tahun 2019 diangkat sebagai Wadansesko TNI Sebelum menjabat sebagai Pangdem 18 Kasuari Di tahun 2020 Kemudian menjabat sebagai Kursahli Kasat Dan menjabat hingga tahun 2021 Yang saat itu pangkatnya naik dari Mayor General menjadi Letnan General Selain itu di dunia militer Ali juga aktif di dunia politik Setelah pernah tugas dari TNI dan mengabdikan diri selama 34 tahun lamanya Ali memilih beralih ke dunia politik Bergabungnya Ali tersebut disambut baik oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo Bahkan dilantik langsung oleh pria yang kerap disapa HT tersebut Ali selanjutnya menahkodai DPW Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Untuk wilayah Papua Barat Daya Setelah bergabung Ali juga mendapat lampu hijau dari HT untuk maju Dalam kontestasi pemilihan gubernur di pemilu tahun 2024 mendatang Selain itu di awal tahun 2023 lalu juga Ali dilantik sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas General Ahmad Yani atau Unjani Berkarir cemerlang juga hasil dari kerja keras dan prestasi yang diraih Ali selama di TNI Salah satu program yang sempat diinisiasi pria berusia 60 tahun ini adalah Program Seribu Prajurit Otonomi Khusus atau OTSUS Papua Saat dirinya masih menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari Papua Barat Program ini sengaja dibuat Ali untuk para calon bintara prajurit karir OTSUS Papua Mereka dibekali pendidikan militer selama 20 minggu dengan materi dasar keprajuritan Berkat program yang dicanakan pria yang dijuluki kakak besar ini Berhasil mengantarkan mereka menjadi prajurit TNI Akatan Darat dari Tanah, Papua Yang jika dirincikan, 300 prajurit siswa menjalani dik mabah di Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam III, Siliwangi, Bandung Lalu 240 menjalani pendidikan di Rindam IV di Ponegoro Selanjutnya 260 siswa digembleng di Rindam V Brawijaya, Surabaya Dan sisanya 130 calon bintara mengikuti pendidikan di Rindam, Jaya, Jakarta Kemudian 40 putri asli Papua mengikuti Dik Maba di Pusat Pendidikan atau Pusdik Korps Wanita Angkatan Darat atau Kowat Lembang, Bandung Gagasan ini pula yang membawa Ali meraih promosi jabatan sebagai letnan jeneral Selain itu masih banyak lagi prestasi membanggakan dari putra Papua tersebut Salah satunya adalah juara dalam lomba lari dan berhasil menyabet juara lari kategori 1.500 meter dan 2.000 meter Dengan begitu Ali berhasil memecahkan rekor pelari tercepat yang biasanya didominasi dari TNI Angkatan Laut Ali juga pernah mengikuti lomba lari di Akademi Kepolisian Semarang dan berhasil meraih juara pertama dalam pertandingan tersebut Sebelum itu Ali juga pernah ditugaskan ke Timur-Timur Saat itu dirinya masih menjabat sebagai Komandan Peleton Sekaligus sebagai Komandan Danton Pemburu Batalion 315 Kodam 3 Siliwangi Penetapan komponen cadangan tahun anggaran 2021 Pendidikannya itu lebih baik Karena disitu titik awal Sosok perwira TNI Angkatan Darat kelahiran Bumi Cendrawasi Papua yang berkarir moncer Bukan hanya sebagai prajurit biasa Dia adalah putra terbaik Papua yang menyandang gelar jenderal bintang 1 Putra Papua yang satu ini bernama Yusuf Ragai Naga Seorang Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat yang 2 tahun lalu mencuri perhatian publik Ya, pada saat dilaksanakannya pengukuhan komponen cadangan atau komcat tahun anggaran 2021 Ia bertindak sebagai komandan upacara yang gagah berani Saat itu Presiden Jokowi Dodo didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Presiden Jokowi selaku inspektur upacara mengukuhkan 3.103 personil komcat Setelah mengikuti pelatihan dasar kemiliteran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Atau Pus Diklat Pasus Kopasus, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI Yusuf Ragai Naga yang saat ini menjabat sebagai Kapoks Ahli Pangdem 18 Kasuari Juga pernah memberikan peringatan tegas kepada anak buahnya Mengenai kasus praka AKG yang jual amunisi ke KKB Papua agar tidak terulang lagi Sebelumnya Brigadir Yusuf sempat geram menyangkut kasus oknum TNI Praka Absen Kurniawan Gagola Yang tertangkap karena nekat menjual tiap butir amunisi yang dibanderol dengan harga 200 ribu rupiah kepada KKB Papua Brigjen Yusuf saat itu mengingatkan kepada seluruh pimpinan satuan untuk mengecek kembali senjata dan amunisi Hal itu ditekankan beliau saat memimpin apel olahraga pagi di lapangan upacara Makodam, Trikora, Arfai I, Manokwari, Papua Barat 2022 lalu Dalam apel itu, Kasdem juga menegaskan agar seluruh pimpinan bertanggung jawab dalam memastikan penggunaan senjata dan amunisi harus sesuai prosedur Begitu pula dengan administrasi serta pengamanan senjata dan amunisi Brigjen Yusuf sangat mewanti-wanti agar jangan sampai ada kekeliruan dan diawasi dengan benar Sosoknya yang tegas menjadikan Yusuf Ragainaga sebagai salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang berwibawa Namanya seolah tidak pernah tersentuh oleh pemberitaan yang kontroversial Lantas bagaimanakah sosok jeneral Papua yang satu ini? Ya, dimulai dari kehidupan awal Brigjen Yusuf yang merupakan putra asli dari suku Bauzi, Kabupaten Waropen, Papua Serta menjadi lulusan Akademi Militer dari Kecabangan Infantri tahun 1990 Yusuf Ragainaga lahir di Zerui, Irianjaya pada 8 Januari 1967 Jenderal bintang satu ini merupakan anak buah dari Jenderal Andika Perkasah dari Papua Pria berusia 56 tahun ini memiliki istri bernama Yuniati Mereka menikah sejak Brigjen Yusuf masih Taruna Akmil Pasangan suami istri ini dikaruniai dua anak perempuan Anak pertama bernama Intan Rosalina Ragainaga berusia 17 tahun Dan anak kedua bernama Elisia Karolina Ragainaga berusia 15 tahun Meskipun nama Brigjen Yusuf Ragainaga menjadi tenar, ia tetap saja tak ingin jika kehidupan pribadinya terlalu disorot media Buktinya adalah kurangnya pemberitaan mengenai keluarga dan keseharian Jenderal Papua yang satu ini Nah, setelah mengulik sosok kehidupannya, selanjutnya mari kita simak deretan riwayat jabatan dari Brigjen Yusuf Ragainaga sampai hari ini Menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang sukses dan merupakan kebanggaan daerah serta negara Brigjen Yusuf Ragainaga yang saat ini menjabat sebagai Kapok Sahli Pangdam 18 Kaswari sejak tahun 2021 sampai sekarang Jauh sebelumnya di tahun 2009, Brigjen Yusuf pernah menjabat sebagai Dandim 0827 Sumeneb Kemudian dilanjutkan dengan menjabat sebagai Waidam 5 Berawijaya Lalu berselang beberapa tahun, ia menjabat sebagai Kababin Minfet Chadam 4 di Ponegoro pada tahun 2018 sampai 2019 Tidak sampai satu tahun, Brigjen Yusuf beralih jabatan sebagai Staf Ahli Pangdam 17 Jendrawasi Bidang Hukum dan Humaniter pada tahun 2019 hingga 2020 Kemudian jabatan terakhir Jenderal Papua yang satu ini adalah sebagai Kasrem 173 Prajavira Braja di tahun 2020 hingga 2021 Selain menjabat Kasdam 18 Kaswari, Brigjen Yusuf rangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Unggulan Taruna Kaswari Nusantara Papua Barat Diketahui, SMA Unggulan Taruna ini adalah pendidikan semi-militer yang dirintis oleh mantan Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan Keren ya, seluruh biaya pendidikan sekolah ini ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Yang berarti para siswa tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya apapun selama bersekolah di SMA Unggulan Taruna ini Walau gratis sekolah ini tetap menjadi sekolah unggulan yang berkualitas Dimana para siswa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin melalui pembentukan karakter yang dilatih langsung oleh anggota TNI Kodam 18 Kaswari Karir cemerlangnya tentu berpengaruh pada kondisi ekonominya Hal ini pun menjadi tolak ukur jumlah kekayaan yang dimilik oleh Brigjen Yusuf Ragainaga Bicara soal harta kekayaan, Jenderal Papua yang satu ini pernah men-spil beberapa banyak total harta yang dimilikinya Sumber kekayaan seorang Brigjen Yusuf Ragainaga dapat dilihat dari jabatannya sebagai Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1 Yaitu dengan kisaran 3.290.500 hingga 5.407.400 Serta masih banyak tunjangan-tunjangan lainnya sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat Baru-baru ini Brigadir Jenderal Yusuf Ragainaga selaku Kasdam 18 Kaswari Memimpin upacara apel dan halal bihalal yang digelar di lapangan Makodam, Trikora, Arfai 1, Kabupaten Manokwari, Papua Barat Dilansir dari tribun papuabarat.com, Kasdam menyampaikan berdasarkan video conference Panglima TNI Diharapkan agar anggota TNI tidak terpengaruh dengan isu negatif terhadap kepolisian Serta selalu menjaga hubungan baik antara TNI dan Polri Brigjen Yusuf juga mengatakan bahwa Panglima TNI mengapresiasi Kodam 18 Kaswari yang dapat menjaga sinergitas TNI dan Polri Kemudian apel ini diakhiri dengan halal bihalal saling berjabat tangan antar pejabat perwira Bintara Tamtama dan PNS Kodam 18 Kaswari Kaswari